Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Ling Simo melihat kuncinya dan menahan nafas. Dia tahu bahwa tidak mudah memilih yang tepat dari kelompok itu. Nah, hati-hati, seorang yang bersahabat dengan tua dengan hati yang baik mengingatkan Likie, ini bukan tentang keberuntungan, perhatikan baik-baik karena setiap kunci berbeda. Lihatlah tanda dan simbol di atasnya, ini adalah teks. Jika Anda dapat memahami teks-teks ini, Anda akan dapat membaca kuncinya. Melakukan hal itu akan memungkinkan Anda menemukan yang tepat untuk aula berikutnya. Orang tua yang berpengalaman ini tidak ingin Likie membuang-buang uang dengan sia-sia. Elder He, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Belum lagi karakter kecil seperti kita, bahkan nenek moyang pun mungkin tidak bisa memahami misteri kunci ini. Itu terlalu dalam dan tidak berdasar. Temannya tersenyum dan tersenyum. Likie terkeke mendengar niat baik tersebut dan menjawab, Terima kasih telah mengingatkanku, sayangnya, aku tidak memiliki pengetahuan tentang teks-teks kuno ini dan hanya akan menguji keberuntunganku. Oleh karena itu, dia mengambil kunci tanpa melihat. Setelah diambil, kunci itu benar-benar tercetak di telapak tangan. Sial, untungnya apa ini? Kultifator tua itu tidak percaya. Hoa, beruntung juga bisa berhasil. Mata temannya membelalak, orang-orang tua seperti kami telah memikirkan tentang apa yang membuat setiap kunci unik dan mendapatkan arti dari teks tersebut. Tentu saja kami hanya melihat permukaannya saja, tapi sekarang, Anda langsung memetiknya. Hal ini masih bergantung pada keberuntungan sampai batas tertentu. Ya, kalau tidak, Suan Xiao tidak akan mampu melakukannya. Semua orang tahu tentang keberuntungannya yang menantang surga dan kisah-kisah legendarisnya. Seorang pakar yang berbeda tertawa. Ayo pergi. Li Kiyie meraih tangan Simo. Dengungan datang dengan cahaya keemasan dari segelnya. Keduanya segera memasuki aula kedua. Aku akan melakukannya juga. Banyak yang bertengkar di sini melihat kesuksesannya dan mencoba menirunya. Mereka tidak repot-repot melihat kumpulan kunci itu sama sekali dan hanya mengambil satu secara acak. Sayangnya, kunci tersebut berubah menjadi bubuk emas. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Yang lain merasa surga terlalu tidak adil. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Jika tidak, Suan Xiao bukanlah satu-satunya yang benar-benar tercatat dalam sejarah. Jika semua orang beruntung, mereka pasti sudah kaya, tidak perlu datang ke sini. Seorang leluhur berkata dengan tidak setuju. Pemandangan berubah sebelum Li Kiyie dan Simo. Setelah semuanya menjadi jelas, mereka berada di aula kedua. Dia segera melihat sekeliling dan melihat persamaan antara aula pertama dan kedua. Perbedaan utamanya adalah karya seni ini diubah. Apalagi aula pertama dipenuhi orang. Beberapa lokasi padat pengunjung. Jumlah ini berkurang di aula kedua, hanya ratusan beberapa orang. Kerumunan ini tidak terburu-buru untuk hidup. Beberapa sedang mempertimbangkan cara untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yang lain berpikir untuk mengambil harta karun mereka di sini. Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke sini sehingga beberapa orang meluangkan waktu untuk menikmati seni, sesuatu yang telah mereka nantikan. Tuan, apakah kita ingin melanjutkan ke yang ketiga? Li Kiyie melihat sekelompok tetangga yang pergi ke sini sebelum mereka. Tidak, jangan terlalu serakah. Aku hanya bisa menangani sebanyak ini dengan memecahkanku jadi aula kedua adalah batasnya. Hanya dewa sejati yang dapat melihat lebih banyak di aula ketiga ke atas. Di tingkat yang lebih tinggi, seperti aula ke-40 dan lebih tinggi, bahkan kaisar sejati pun akan mengalami masalah. Senior ini mengetahui kemampuannya sendiri. Lalu harta apa yang harus kita pilih? Para murid menjadi bersemangat karena mereka akan berhenti di sini. Di sini, senior ini jelas punya pengalaman dengan tempat ini. Setelah merenung sejenak, dia mengambil sebuah potret dan meletakkan telapak tangannya dengan segel kunci di atasnya. Bergerak, lukisan itu terbuka, menampilkan peti batu di dalamnya. Itu disegel sehingga tidak ada yang tahu isinya. Aku ingin tahu apa itu. Para menjadi murid gaduh, menjulurkan leher mereka untuk melihat lebih jelas. Namun, tuan mereka jauh lebih berhati-hati. Dia mengambil peti itu dan menyimpannya di istana takdirnya sebelum memberi tahu anak-anak, Ayo pergi, kita akan menjaganya setelah kembali ke rumah. Sebuah portal ada di tengah aula kedua. Ini tidak ada pada awalnya, memungkinkan orang untuk berteleportasi kembali ke pintu masuk istana. Tentu saja banyak yang tidak ingin pergi seperti ini. Meskipun harta karun itu ada di hadapan mereka, mereka masih ingin berjudi agar bisa lolos ke tahap selanjutnya. Apakah kita akan menerimanya? Seseorang bertanya pada temannya, tidak, ayo lanjutkan, mungkin kita beruntung dan sampai di aula ketiga puluh. Saya mendengar seseorang mendapat lukisan di sana yang sebanding dengan senjata leluhur. Saat lukisan ini dibuka, lukisan ini dapat mengambil alih langit dan bumi serta siapapun yang menghalanginya. Ini pada akhirnya menjadi harta karun yang menentukan dari sebuah sistem, sungguh ajaib. Jika kita bisa sampai di sana, kita akan menjadi sangat kaya. Menjadi seorang kaisar setelah kembali adalah hal yang pasti. Temannya berbicara dengan keyakinan seperti itu. Dia kemudian memilih sebuah patung dan meletakkan telapak tangan yang bertanda di atasnya. Tanda kunci emasnya berpindah ke patung. Bergerak, patung itu terbuka, menampilkan 128 kunci di dalamnya. Pemuda itu ragu-ragu sejenak sebelum memilih satu, yang ini akan membuat kita kaya. Sayangnya, itu berubah menjadi bubuk dan menghilang tanpa bekas kotoran. Pemuda itu berseru, penuh penyesalan, aku menyianyiakan harta karun ini. Dia tidak perlu berjudi lagi dan bisa pergi dengan membawa sebuah barang. Sekarang, dia kehilangan koin tanpa alasan. Haha, aku mengerti. Orang lain disudut tertawa bahak. Dia memilih kunci yang tepat untuk menuju aula berikutnya. Tangannya mulai bersinar dan dia dibawa ke aula ketiga. Tidak butuh waktu lama sebelum tempat itu dipenuhi gelombang tawa dan makian. Yang pertama secara alami menemukan kunci yang tepat sedangkan yang kedua hilang sepenuhnya. Beberapa juga mengetahui batas kemampuan mereka dan memutuskan untuk menguangkan harta mereka dengan menukarkan kunci, karena tidak ingin mencapai aula ketiga. Sementara itu, Likie mengamatinya dari aula pertama, menikmati semua patung dan lukisan. Setelah puas dengan seninya, dia mengangkat tangannya. Apakah kami akan menukar kunci atau melanjutkan ke aula ketiga? Simo diam-diam bertanya. Kami terus melanjutkan. Likie tersenyum dan memindahkan tanda kuncinya ke sebuah lukisan. Pintu itu terbuka untuk menampilkan kuncinya dan dia langsung mengambilnya tanpa berpikir. Kunci ini secara alami tercetak di telapak tangan. Baiklah, ke yang ketiga. Dia memegang tangannya dan keduanya menghilang dalam cahaya keemasan. Jumlah orang di tempat ini bahkan lebih sedikit, tapi Likie tidak peduli. Dia terus melakukan urusannya sendiri, dengan cermat memeriksa setiap item. Apakah kalian mendengar? Boca pemakan semut itu berhasil mencapai aula ke enam. Saat ini orang-orang masih belum mengetahui nama Likie. Hanya nama panggilannya saja. Beberapa orang tidak terkejut mendengarnya. Jadi, orang itu punya cukup uang untuk memberi makan semut sehingga dia mungkin bisa masuk ke aula tanpa masalah. Dia akan bertahan untuk sementara waktu. Benar saja, berita lain muncul. Likie telah memasuki aula. Seberapa kaya dia. Para pemuda mulai mengeluarkan air liur karena iri. Bagi banyak orang, mencapai aula ke lima atau ke enam sudah cukup menakjubkan. Berapa banyak pengulangan yang telah dia lakukan untuk mencapai aula? Pertanyaan ini muncul. Faktanya, semua orang salah menebak. Mereka beasumsi bahwa dia telah gagal berkali-kali karena membutuhkan waktu lama untuk berpindah dari aula ke lima ke aula sepanjang itu. Mereka tidak tahu bahwa dia menyumbangkan waktunya untuk mengapresiasi karya seni di setiap levelnya. Simo berbagi kebingungan yang sama, bertanya-tanya apakah dia ada di sini untuk seni dan bukan untuk harta karun. Orang lain hanya akan peduli pada yang terakhir tetapi Likie tidak menunjukkan tanda-tanda akan hal ini. Dia menirunya dan juga dengan cermat menilai lukisan dan patung ini. Sayangnya, dia tidak memahami simbolisme di balik sebagian besar simbol tersebut. Bangsawan muda, apa yang ajaib dari barang-barang ini? Dia tidak bisa bertanya. Itu adalah rekor. Dia dengan tenang menjelaskan ada di semua era dan zaman, seperti upacara, pertempuran, atau sekadar anekdot yang menakjubkan. Namun, tulisan akan hilang seiring berjalannya waktu, jadi patung dan lukisan adalah metode pelestarian terbaik. Apakah kamu menyetujui penjelasannya? Dia tetap penasaran. Itu adalah potongan sejarah yang dapat memecahkan misteri, jauh lebih berharga daripada hukum atau harta karun. Tentu saja, perenangnya adalah bisa memahaminya. Dia tersedap. Dia tidak terlalu setuju dengan pernyataan ini karena posisi hukum prestasi dan harta karun mempunyai arti penting dalam pikiran. Sejarah tidak bernilai satu koin pun di mata banyak orang, tidak ada seorang pun yang cukup peduli untuk membuang waktu dan tenaga mengingat masa lalu. Dia tidak repot-repot menjelaskan alasannya karena jarak antara keduanya terlalu tinggi. Mereka tidak memiliki perspektif awal yang sama. Setelah melihat lebih banyak dari mereka, dia menghela nafas dan dengan pelan berbisik kuno yang tidak bisa dilacak. Kehidupan kekal yang diinginkan oleh semua orang mempunyai asal-usul tertentu. Mereka hanya tidak sadar akan teror yang ada di dalamnya. Boca pemakan semut sampai di aula ke-15. Ada orang lain yang mengungkit Likie. Orang itu hebat, berapa banyak yang dia habiskan sejauh ini. Tunggu, apakah ini benar? Seseorang tetap skeptis. Tentu saja benar, Regaldus Dewa Sejati bertemu dengannya di sana. Seseorang yang berpengetahuan mengungkapkan, Aula 15, orang itu akan menjadi kaya. Pemuda lain menjadi iri. Dia tidak boleh berada di sini demi kekayaan karena dia sepertinya tidak peduli dengan koin asli, memberi makan semut-semut itu tanpa memperdagangkan mata. Satu lagi berspekulasi. Berita tentang Likie berhenti setelah ini. Yang bertemu dengannya saat ini adalah ascender dan leluhur, bukan orang yang berinteraksi dengan publik. Mereka juga memilih percakapan mereka dengan hati-hati. Nyatanya, setelah mencapai Aula ke-20, kepadatan itu semakin menipis. Lebih sering daripada tidak, hanya duo yang ada. Simo sangat terkejut dengan kemampuan Likie sejauh ini. Dia tahu bahwa melewati Bewildering Palace itu menantang, terutama di kemudian hari. Hal ini juga berlaku pada kaisar sejati dan makhluk abadi karena hanya nenek moyang yang bisa mengetahui misterinya nanti. Namun, Likie tidak perlu melakukan perhitungan apapun. Hanya diperlukan satu pandangan sekilas sebelum dia memilih kunci yang tepat untuk Aula. Berikutnya, tidak ada yang akan mempercayai hal seperti ini tetapi dia memiliki pengalaman langsung tentang peristiwa nyata ini. Bangsawan muda, apakah ini jalan pintas? Setelah melewati puluhan Aula, dia bertanya dengan gentar. Tidak ada jalan pintas di dunia ini. Dia tersenyum. Tapi sepertinya kamu tidak perlu menebak-nebak. Bangsawan muda, kamu hanya perlu melihat sekilas untuk memilih kunci yang tepat. Itu sungguh ajaib. Dia diam-diam berkata, Likie tersenyum, gunakan hati dan pikiranmu untuk mengukur grandao yang tak terbatas dan hukum yang tak ada habisnya. Mustahil untuk melihat akhirnya, dan meskipun Anda mampu, waktu adalah faktor pembatasnya. Hanya hati dao yang dapat menembus semua ilusi dan mempertahankan tujuan awal seseorang. Semuanya dimulai dari sini. Dao hati, dia tidak bisa mengerti karena kesederhanaan semuanya, seolah-olah memiliki hati dao yang kuat membuat semuanya menjadi mudah. Dia belum mencapai level yang tepat. Itu membutuhkan rasa sakit, waktu, kemakmuran dan kemunduran. Semua dibutuhkan untuk membangun hati dao yang tak tergoyahkan. Sementara itu, Moniai Fall sedang ramai. Seiring berjalannya waktu, orang-orang besar yang datang menjadi lebih berpengaruh dibandingkan orang-orang sebelumnya. Semua sistem dao terkenal memiliki anggota yang hadir. Saya mendengar Swat Soverein telah tiba. Jika itu terjadi, mungkin Putra Mahkota Iblis Sabre akan ada di sini juga. Bagaimanapun, persaingan pedang dan pedang terus berlanjut. Putra Mahkota tidak akan membiarkan penguasa mencuri perhatian. Bukan hanya dia, bangsawan muda naga melingkar dan Dewi Beladiri juga ada di sini. Saya mendengar yang Radians akan mengirim seseorang juga. Seorang tetangga yang lebih tua memiliki jaringan informasi yang baik. Pemuda lain datang membawa berita yang akan mengejutkan banyak sistem. Bukankah itu bangsawan muda cu? Saat orang ini datang ke Moniai Fall, para penggarap berkerumun di lingkungan seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Dia terlihat cukup puas dengan perlakuan ini. Namun, yang lebih muda tidak mengetahui siapa dia. Ditambah lagi, budidayanya biasa-biasa saja sehingga mereka menjadi bingung, bertanya-tanya mengapa para petani yang lebih tua memperlakukannya dengan sangat baik. Siapa pria itu? Lihat betapa sombongnya dia. Seorang pemuda bersinar sambil melihat pemandangan. Zouzikun, sangat terkenal akhir-akhir ini. Jawab seorang pakar tua. Apakah dia kuat? Seorang pemuda tidak menganggap pria itu terlihat jenius atau master sama sekali. Tidak, dia hanya murid biasa dari sekte kecil di sistem panjang umur. Pria itu berhasil mencapai kesuksesan besar dan menjadi pembawa pesan. Itu sebabnya dia bisa bertindak seperti ini. Pakar tua itu mengungkapkan. Tuan muda cu, bagaimana kabar tuan muda? Seorang yang berteman dengan tua menyapa Zikun dan juga bertanya tentang pendukungnya. Tuan muda baik-baik saja, dan dia juga akan segera datang ke sini. Zikun berkata dengan arogan, tuan mudamu akan datang. Beberapa leluhur bergidik mendengar hal ini. Benar, tuan mudamu akan datang dan dia ingin melihat nenek moyang sistem besar. Saya harap semua orang akan hadir saat itu. Zikun menyatakan, Bayangkan saja, ini adalah seseorang yang harus berbaring di hadapan orang yang lebih tua, apalagi para leluhur. Tapi sekarang, setelah menjadi utusan tuan mudamu, semuanya berubah. Bahkan para leluhur pun bersikap sopan saat berhadapan dengannya. Semua ini terasa mustahil baginya di masa lalu, jadi sekarang, kepercayaan diri dan keinginannya melonjak. Dia bisa berbicara kepada siapapun dengan dada melengkung ke depan. Uang jatuh dan kedalaman istana yang membingungkan kontras satu sama lain, yang satu hidup sementara yang lain sunyi, tanpa orang. Bahkan jika ada yang datang ke sini, tidak ada orang di luar yang tahu. Berdengung, di aula terakhir, atau aula ke-128, Likie dan Lingsimo muncul setelah kilatan cahaya yang terang. Aula ke-128, dia menjadi emosional dan gemetar. Saat mereka melakukan perjalanan melintasi satu ruangan ke ruangan lain, dia menjadi mati rasa terhadap seluruh cobaan itu. Sayangnya, yang terakhir ini lebih parah. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Mungkin belum pernah ada orang sejauh ini sebelumnya, atau hanya ada di tingkat nenek moyang. Sekarang, dia berdiri di sini, sesuatu yang tidak dapat diimpikan oleh orang lain. Meskipun dia mengikuti Likie dan tidak berhak mendapatkan harta apapun, itu tetap merupakan momen paling beruntung dan paling mulia dalam hidupnya. Karakter yang tidak penting seperti dia sendiri tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berada di sini. Nafas kuno menenggelamkan mereka untuk memberi salam. Dia merasa tersesat di usia tua. Dia menganggap Aula ini unik. Saat melihat ke atas, langit-langitnya pasti kurang, karena langit berbintang. Ternyata ini adalah galaksi yang sangat luas, setiap orang akan merasa seolah-olah mereka hanyalah setitik debu di hadapan kemegahannya. Setelah melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa tidak ada lukisan di sini, hanya 36 patung dengan ukuran yang tidak terbayangkan. Masing-masing sebesar gunung, mereka berdiri di sana, tampaknya mampu menopang 3.000 dunia. Faktanya, 3.000 dunia tampak kecil di hadapan mereka. Hal yang paling mengejutkan bukanlah ukurannya, melainkan auranya. Bahannya hanya batu tanpa berkah apapun, namun auranya tetap menakutkan. Ia melintasi waktu, lebih tua dari semua ciptaan. Mungkin mereka sudah ada bahkan sebelum dunia diciptakan. Dia langsung jatuh ke tanah, merasa rendah diri terhadap seekor semut, tidak memenuhi syarat untuk melihat ke atas. Napasnya menjadi tidak teratur. Likie melindunginya dengan auranya sendiri, membiarkannya bernapas. Dia merasa berada di dekatnya adalah tempat teraman di dunia. Butuh beberapa saat sebelum dia mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melihat langsung ke patung-patung ini. Dia tidak mengenali sebagian besar dari mereka. Benda apa itu? Dia bertanya dengan heran. Mungkin kaisar sejati akan merasakan hal yang sama. Makhluk purba, jika memungkinkan, seseorang dapat menemukan petunjuk keabadian di sini. Dia perlahan berkata, Keabadian, dia mampir, tidak pernah memikirkan topik yang tidak dapat dijangkau ini sebelumnya. Mata Likie menjadi sangat dalam ketika dia menatap patung-patung itu, siapakah dalang sebenarnya? Kengerian yang sebenarnya. Pembawa kegelapan mutlak. Waktu yang terasa membeku, Simo tidak berani bernapas dengan keras. Dia akhirnya mengalihkan dan tersenyum, Saya akan datang karena ini saatnya untuk mengakhiri ini, tidak hanya untuk menemukan jawaban bagi diri saya sendiri, tetapi juga bagi semua makhluk lainnya. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, Jawaban apa yang dia cari. Apakah ada senjata yang tak terpecahkan di sini? Dari tingkat Nenek Moyang, dia memikirkan hal lain. Aula tingkat menengah cukup menakutkan dengan harta karun yang tiada taranya. Tapi sekarang, mereka berada di aula ke-128. Mungkin harta karun di sini berada pada tingkat Nenek Moyang. Tingkat Nenek Moyang. Likie tertawa, saya tidak perlu datang ke sini hanya untuk itu. Anda meremehkan tempat ini, bahkan lebih kuat dari harta karun leluhur. Mulutnya ternganga karena terkejut, tidak mampu membayangkan sesuatu yang lebih kuat dari Nenek Moyang. Di matanya, bahkan kaisar sejati pun tidak dapat disentuh, apalagi Nenek Moyang. Bahan tidak layak berada di tempat ini. Likie menggelengkan kepalanya, di sini, apa yang akan kamu dapatkan adalah Satu kesempatan, peluang. Dia tidak mengerti, membuang begitu banyak usaha untuk mendapatkan satu peluang. Likie berjalan ke arah patung dan mengangkat tangannya yang berisi tanda kunci. Sekarang, dia tersenyum dan mengulurkan tangan ke depan. Berdengung, untayan cahaya terpancar dari patung itu dan berkumpul di telapak tangan. Akhirnya, cahaya itu menghilang bersama dengan tanda kunci emas, meninggalkan sebuah lencana. Sudah usang dan tidak dapat dikenali lagi dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui, hanya ada satu kata yang terukir di permukaannya, dekrit. Itu ditulis dari bahasa yang diketahui telah lama hilang dan tidak oleh orang modern. Tidak buruk, Likie mengangguk sambil melihat lencana. Dia terperangah, apakah ini setelah sampai di aula terakhir? Satu tanda, mungkinkah kaisar sejati dan Nenek Moyang tidak bisa sampai sejauh ini, dan yang Likie dapatkan hanyalah benda ini. Anehnya, dia tampak cukup senang dengan hal itu. Itu saja, tapi Nenek Moyang sendiri mungkin tidak bisa datang ke sini. Dia bertanya dengan bingung, hanya dua atau tiga orang yang pernah berada di sini dalam sejarah. Likie mengungkapkan, apakah lencana ini adalah harta karun? Dia bertanya, tidak, ini adalah peluang. Dia berjanji, yang bisa mendatangkan kutukan, tergantung pada pilihan yang dibuat. Hanya sedikit yang bisa mengatasinya. Apakah ada artikel lain di baliknya? Peluang yang bisa mendatangkan kutukan. Dia berpikir bahwa perjalanan itu tidak ada gunanya sama sekali. Untuk benar-benar mengetahui keabadian, seseorang harus mencari tahu apa yang telah terjadi di masa lalu, keadaan pada awal waktu. Kalau tidak, itu hanya teori, mimpi bodoh. Likie memandangnya dan berkata, dia hanya tersenyum kecut, tidak memenuhi syarat untuk membicarakan masalah ini karena dia hanyalah seekor semut yang berjuang untuk bertahan hidup. Akhirnya, dia membuka awal ini dan mereka berdua dipindahkan kembali ke awal pertama. Mereka meninggalkan Bewildering Palace dan kembali ke Moniae Fall. Kamu adalah Likie dari sistem umur panjang. Suara dingin terdengar, menghentikan menuruni tangga mereka. Nada dinginnya menggambarkan agresi. Ini bukan salam. Teriakan yang tiba-tiba menarik perhatian penonton. Mereka melihat seorang pemuda menaiki tangga dengan banyak ahli di belakangnya. Dia tampak tinggi dan perkasa, meremehkan segalanya. Itu utusan Zhou. Seseorang berbisik. Orang-orang menganggap nada ingin mengetahuinya cukup aneh seiring dengan berita bahwa Likie berasal dari Longevity sistem. Mereka tidak mengetahui identitasnya atau apa yang terjadi di negeri itu, tidak menyadari perseteruan di antara keduanya. Ditambah lagi, Zikun juga berasal dari Longevity. Keduanya adalah saudara dan seharusnya memiliki hubungan yang lebih bersahabat. Apa? Likie tidak peduli dengan pemuda agresif itu dan hanya memperhatikan dengan sikap acuh-ta'acuh. Kamu membunuh kakak mudaku. Zikun mendekat dengan dingin. Tidak ada ide. Likie menjadi bosan. Dia adalah Wu Xiañi. Utusan tuan muda mulainya. Pria itu meningkatkan volumenya. Orang-orang saling melirik setelah mendengar ini. Orang-orang besar menyadari bahwa setelah Zikun bergabung dengan tuan muda, kakak mudanya menyusul. Entah Xiañi adalah seorang pembawa pesan atau bukan, Likie sepertinya telah memusuhi tuan mudamu. Tidak kenal dia. Likie mengibaskan lengan bajunya. Aku telah membunuh terlalu banyak semut hingga tidak bisa dihitung. Dan siapa yang bisa mencatat berapa banyak semut yang telah mereka bunuh. Berengsek. Beberapa orang mengacungkan jempol setelah mendengar ini karena mereka meremehkan Zikun. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan sikapnya setelah mengjilat tuan mudamu. Dia bahkan meremehkan leluhur ketika berbicara dengan mereka, sehingga orang secara alami membencinya. Mereka hanya tidak mengatakan apapun karena bertanya. Wajah Zikun memerah. Setiap orang telah diberikan wajah setelah dia menjadi seorang utusan. Bahkan seorang leluhur akan dengan sopan menyebut sebagai, keponakan Zou yang berbudi luhur. Tapi sekarang, seorang junior memandangnya dengan jijik. Li, kamu memilih jalan yang sulit daripada jalan yang mudah. Zikun berteriak, membunuh seorang utusan adalah kejahatan besar. Belum lagi hidupmu yang tidak penting, ketika tuan mudamu menurunkan amarahnya, sistem umur panjang tidak akan lepas dengan mudah. Dari mana asal semut ini? Likie memotongnya, mu atau wu atau apapun, hanya sekelompok semut. Jangan angkat tarimu di hadapanku karena jika suasana hatiku sedang buruk, aku akan menginjak-injakmu klan itu. Enyahlah sekarang selagi aku merasa kasihan. Istana yang gaduh langsung menjadi sunyi. Semua orang melihatnya dengan tidak percaya. Mereka semua mendengarkan dengan jelas, sehingga mereka terkejut pada seseorang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Mereka tentu saja setuju bahwa Zou Zikun adalah seekor semut tetapi tidak mau mengutarakannya secara terbuka. Apalagi jika dia berhasil mengjilat tuan mudamu, dia sendiri bukanlah siapa-siapa. Hal ini tidak terjadi pada tuan muda. Namanya saja sudah menimbulkan rasa takut karena dia adalah seseorang dari atas. Nenek moyang yang memiliki informasi tentang klanmu tahu lebih banyak tentang keberadaan mengerikan ini. Mereka memiliki kekuatan absolut, jauh lebih unggul dari sistem manapun di miriat lineage. Tapi sekarang, Li Kie menyebut tuan muda ini seekor semut dan bahkan berbicara tentang menjaga klanmu. Gagasan yang konyol, dewa sejati tidak akan membuat pernyataan ini. Orang-orang besar di sini saling bertukar pandangan, mengira pria itu gila. Kurang terbuka, seorang ahli di sebelah Zikun berteriak, bocah bodoh, tuan mudamu bukanlah seseorang yang bisa kamu bicarakan. Bodoh, penghinaan tuan muda adalah kejahatan yang patut dicelak, teriak Zikun. Ledakan, dia menabrak dinding istana sebelum dia bisa menyelesaikannya dan terjebak di sana seperti selembar kertas. Li Kie hanya mengangkat telapak tangan dan ini cukup untuk menekan Zikun di sana. Dia sedikit menutup jari-jarinya dan mematahkan beberapa tulang pemuda itu, segera menodai darah jubahnya. Ah! Zikun berteriak ngeri, apa yang sedang kamu lakukan? Para ahli yang menemani Zikun segera mengeluarkan senjata mereka dan menatap tajam ke arah Li Kie. Sekilas saja darinya membuat mereka bergidik, perlu mundur satu langkah. Meskipun mereka ingin menyelamatkan para pemuda, mereka kehilangan keberanian karena suatu alasan ketakutan yang membuat kaki mereka lemah. Bagaimanapun, mereka tidak berada di kubu tuan mudamu dan hanya ingin berteman dengan Zou Zikun. Itu bukan pada titik di mana mereka akan membahayakan nyawa mereka demi pria itu. Pada saat yang sama, kerumunan itu menjadi lengah. Mereka tidak mengira Li Kie akan menyerang begitu cepat dan tidak peduli dengan status Zikun. Monster yang luar biasa, ada yang gemetar karena keganasannya, melakukan apapun yang diinginkannya. Kamu, apa yang kamu inginkan? teriak Zikun sebelum mati. Tidak ada, hanya menghancurkan seekor semut. Li Kie menutup mulutnya sedikit. Lebih banyak tulang patah dan darah mengalir keluar. Aku adalah utusan dari tuan mudamu. Sentuhlah sehelai rambutku dan tidak akan ada tempat bagimu di. Pekik pemuda itu, ini berakhir dengan lebih banyak tulangnya yang hancur, mengalir seperti mata darah air kemana-mana. Dia menjadi pucat dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Tidak berbicara lagi. Li Kie mencibir. Zikun tahu bahwa dia telah bertemu orang gila dan tidak berani berbicara. Itu lebih baik. Li Kie melanjutkan, menyelamatkan nyawa anjingmu saat ini sehingga kamu dapat menyuruh tuan mudamu untuk kembali ke tempatnya, atau aku akan menggantung di langit silsilah segudang. Ya Tuhan. Kerumunan menjadi membeku setelah mendengar deklarasi perang di depan umum ini. Dia pasti tidak mengenal tuan mudamu dan klanmu, karena jika dia mengetahuinya, dia tidak akan berani menyombongkan diri seperti ini. Seorang ahli berkata dengan tenang, kamu, Zikun bukanlah seorang master sehingga dia langsung kehilangan ketenangannya, tidak dapat berbicara. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Li Kie menawarkan dan meningkatkan tekanannya, semakin menyiksa tulangnya. Ah, pemuda itu tidak bisa menahan rasa sakit yang tajam dan mengakui, saya akan melakukannya, saya pasti akan melakukannya. Dia tidak peduli dengan reputasi dan wajah, tidak lagi menyatakan angku seperti sebelumnya. Bagus sekali, Li Kie tersenyum, aku akan mencekik lehermu jika kamu tidak mengirimkan pesan. Dengan itu, dia melepaskan genggamannya. Bang, pemuda itu terjatuh dari tembok, lumpuh di tanah dengan berlumuran darah. Li Kie menggenggam tangannya dan pergi tanpa melihat ke arah pria itu. Simo yang berdiri di tengah-tengah juga tidak mengatakan apapun. Gadis yang tidak berpengalaman dan lemah seperti dia belum pernah melihat hal seperti ini. Dia segera mengikuti menuruni tangga. Zou mulia muda, setelah dia pergi, banyak orang dengan cepat membantu Zikun berdiri dan mencoba menyembuhkan luka-lukanya. Zikun menjadi tenang dan segera berkata sambil menggigil gigi, bantu aku menemukan Elder Fan. Saya akan meminta untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang berani melawan Tuan Mudamu. Elder Fan juga ada di sini. Beberapa terkejut. Dia ada di dekat sini, silakan undang dia. Zikun kembali. Meninggalkan istana yang membingungkan meninggalkan Li Kie di wilayah terpencil Moniaifal. Bangsawan muda, kemana kita akan pergi sekarang? Ling Simo bertanya dengan takut-takut. Jika waktu mengizinkan, kami akan pergi ke suatu tempat yang memungkinkanmu menemukan makam pedangmu. Tapi apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak, itu terserah Anda. Anda harus dapat terhubung dengannya atau ia hanya akan menjadi bunga diembun atau bulan di dalam air. Simo ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan sebuah kotak tua. Dia menyerahkannya kepada Li Kie dan berkata, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Dia bilang itu adalah kunci untuk mengambil kembali makam itu, mungkinkah kamu menggunakannya, bangsawan muda. Li Kie membukanya dan disambut dengan energi pedang yang sangat besar. Dia memperhatikan dengan baik dan berkata, ini memang arti dari pedang, tapi tidak menyebarkannya. Anda akan membutuhkan ketekunan untuk berhasil. Saya akan mencoba yang terbaik. Dia menatap lurus ke arahnya dan berkata dengan tegas, meski mengetahui kesulitan yang ada di depan, dia siap membayar berapapun harganya dan matanya menunjukkan tekadnya. Bagus. Dia mengangguk, kalau begitu persiapkan mental, rasa sakit tidak akan bisa dihindari. Simo meninggalkan kotak itu bersamanya. Itu lebih penting daripada nyawanya dan berkaitan dengan kelangsungan hidup klan mereka sehingga dia tidak boleh menyerahkannya kepada siapapun. Terlebih lagi, dia tidak mengenal Likie selama itu, tetapi karena suatu alasan, dia lebih memercayainya daripada siapapun saat ini. Dia tidak merasa cemas menyerahkannya, tidak khawatir dia akan mengambilnya sendiri. Lagi pula, itu lebih aman jika dimilikinya. Likie tidak berkata apa-apa dan menyimpan kotak itu. Pedang dijual di sini, diskon 5% jika kamu membeli 1, diskon 20% untuk 2, diskon 40% untuk 10, atau 100. Dengan harga yang sangat bagus. Mereka tidak pergi jauh sebelum mendengar suara yang familiar. Di tepi pantai, seseorang sedang membawa tas besar dan menjajakan pedang bambunya. Siapa lagi yang akan melakukan hal seperti ini selain penakluk bangsawan muda? Periku, pedang bambuku akan terkesan lebih hebat dan anggun. Dia bergabung dengan sekelompok-sekelompok wanita muda dan mulai bekerja dengan senyum cerah dan tulusnya. Kamu adalah bangsawan muda dari penakluk. Gadis-gadis itu balas tersenyum padanya. Pria itu cukup terkenal karena berbagai alasan, statusnya, bakatnya, dan penampilannya. Apalagi kebersamaannya membuat banyak gadis ingin berteman dengannya. Saya, wanita cantik seperti Anda harus mengunjungi sekte kami yang sederhana. Lokasinya kecil sehingga warga kami pasti akan kagum dengan keindahan Anda. Ini adalah berkah dari tiga masa kehidupan. Kata-katanya memang berbunga-bunga tetapi tidak terdengar tidak menyenangkan. Pejalan kaki lainnya mengguncang kepala dan tersenyum. Mereka sudah terbiasa dengan perilaku anehnya. Kalau begitu, ayo kita beli masing-masing. Senyumnya memenangkan hati gadis-gadis itu. Sebenarnya pedang bambu ini tidak sebanding dengan harga yang tercantum. Mereka hanya berbelanja untuk mendapatkan teman. Tetap aman, nona-nona cantik. Datanglah ke penakluk saat Anda bisa. Bangsawan muda tetap antusias setelah penjualannya sukses. Ah, kakak, kita ketemu lagi. Bagaimana kalau membeli beberapa pedangku? Penakluk mendekati keduanya saat mereka hendak membahas danau. Simo ingin tertawa tapi tidak berani. Dia tidak mengerti mengapa seseorang dengan statusnya bertindak sebagai pedagang. Tidak. Likie menolak lagi. Kakak, persahabatan dimulai pada pertemuan pertama, persaudaraan berkembang di detik. Ini yang kedua, jadi kita bersaudara. Penakluk meletakkan pedang ke tangan Likie dan dengan tulus berkata, Baiklah, anggap saja ini sebagai hadiah pertemuan. Likie terkekeh, menganggap pemuda itu lucu. Dia kemudian melihat pedangnya. Seluruhnya terbuat dari bambu. Meskipun demikian, penakluk dengan cermat mengukir dan memperhatikan detail-detail kecil. Saya pribadi membuat masing-masing, mereka memiliki auranya sendiri dan unik. Kata sang penakluk. Tidak buruk. Likie menelusuri ujung pedang dengan jarinya dan mengangguk setuju. Wajah penakluk berseri-seri seteah mendapat pujian. Senyumannya menjadi semakin lebar dan cerah. Satu pedang untuk menguasai dunia. Dua menjadi pedang unik dalam sejarah. Tiga pedang untuk formasi yang tak terhentikan. Terlepas dari retorikanya yang muluk-muluk dan lucu, Simo tetap tidak mempercayainya. Dia tidak melihat apa yang istimewa dari pedang ini. Kaka, apakah kamu ingin mengonfirmasi? Beli satu, doa gratis, bagaimana? Penakluk menawarkan, mereka terbuat dari bambu leluhur kami, fondasi utama sekte kami, sebuah harta karun besar dan simbol dari sistem naga melingkar. Itu pernah terhubung ke inti sistem. Dia terus membual. Jika bukan karena dia yang membesarkan coiling dragon, orang-orang akan lupa bahwa dia adalah bagian dari sistem ini, dan sektenya, penakluk, hanyalah sebuah kota tua di sana. Hem, nadanya besar sekali. Sebuah denusan muncul, bagaimana penakluk bisa mewakili naga melingkar. Kata seru ini menarik perhatian banyak orang. Seorang lelaki tua bersama sekelompok ahli turun dari perahu mereka. Dia sama sekali tidak menampilkan wajah apapun kepada penakluk bangsawan muda. Dia mengenakan jubah kekuasaan, pedang adalah senjata pilihannya. Aura dinginnya termasuk dalam level dewa sejati. Mata yang tak termaafkan menghalangi orang lain untuk menatap lurus ke arahnya. Raja dari lima orang suci. Begitu banyak ahli dari kerajaan itu yang ada di sini. Banyak yang mengenalinya dan berbicara satu sama. Lain, Miaolei dari Five Science. Sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang menarik untuk ditonton. Seorang tua siap bersenang-senang. Keluarga lima orang suci adalah kerajaan sistem naga melingkar. Bangsawan muda penakluk juga berasal dari sana. Mengapa ada permusuhan? Seorang pemuda bertanya pada seniornya. Ini berkaitan dengan asal-usul Coiling Dragon. Senior itu tersenyum. Apa? Raja kerajaan Miao? Penakluk kita tidak dapat berbicara mewakili Coiling Dragon. Hanya kerajaanmu yang bisa. Balas menyanyikan penakluk. Masih tersenyum. Naga melingkar berada di bawah kekuasaan dinasti berlengan delapan. Mereka adalah satu-satunya yang dapat mewakili sistem kami. Miaolei berkata dengan dingin. Berbicara tentang sekte bulan doa. Mereka hanyalah parasit dari sistem. Satu-satunya alasan saya tidak menuntut pelestarian adalah karena saya tidak ingin menimbulkan perang terhadap rakyat. Kamu, ekspresi Miaolei berubah. Beberapa orang mengerti apa yang sedang terjadi sementara masih ada kebingungan. Apa yang terjadi? Seorang pemuda bertanya tentang konflik antar anggota Coiling Dragon. Hanya membahas tentang cabang ortodoks. Seniornya berkata, sekte yang berkuasa saat ini, dinasti berlengan delapan, bukanlah keturunan nenek moyang naga melingkar. Bagaimana dengan penakluk bangsawan muda? Junior itu bertanya lagi, siapa yang tahu? Senior itu menggelengkan kepalanya. Rumor mengatakan bahwa penakluk adalah lokasi berdirinya Coiling Dragon, tapi itu masih hanya rumor. Tidak butuh waktu lama sebelum gosip pun dimulai di halaman. Miaolei tentu saja tidak akan menyukai penakluk bangsawan muda karena kancah politik Coiling Dragon. Coiling Dragon secara alami diciptakan oleh nenek moyang dengan judul yang sama. Dulu, ia berada di bawah kekuasaan garis keturunannya. Belakangan, cabang ini melemah dan secara bertahap kehilangan kendali atas sistem. Lalu muncullah sekte bernama Praimun. Nenek moyangnya berasal dari suku berlengan delapan, sama dengan banyak keturunan lainnya. Hal serupa juga terjadi pada anggota Praimun. Masalah utamanya adalah sekte ini pada awalnya tidak termasuk dalam sistem karena mereka adalah pengelana nomaden, tidak ada yang tahu latar belakang mereka sebenarnya. Mereka memiliki hukum prestasi mereka sendiri tetapi karena alasan tertentu, mereka memutuskan untuk meninggalkan segalanya untuk memulai kembali menggunakan hukum prestasi Coiling Dragon. Mereka bekerja keras dan melepaskan masa lalu untuk menjadi murid Coiling Dragon yang sesungguhnya. Dengan menurunnya cabang ortodoks, Praimun mengalahkan keturunan langsung dari Nenek moyang dan mengambil alih. Mereka menyebut diri mereka dinasti berlengan delapan dan menggunakan garis keturunan ini untuk menghubungkan mereka dengan Nenek moyang. Sistem memiliki master yang berbeda sejak saat itu. Praimun berhasil melakukan apa yang dunia sebut sebagai merpati yang mencuri sarang burung murai. Cabang utama menghilang di negeri ini. Beberapa orang bahkan percaya bahwa mereka telah punah sama sekali. Belakangan, penakluk dan kotanya mematahkan keyakinan ini. Rumor mengatakan bahwa ini adalah tempat kelahiran Nenek moyang. Penakluk bukanlah siapa-siapa pada awalnya. Belakangan, bakatnya terwujud seiring dengan memutar balikannya. Dinasti berlengan delapan tidak memperhatikannya. Lagi pula, ada miliaran murid dalam sistem yang punya waktu untuk peduli pada pemuda yang tidak penting. Saat popularitasnya meningkat, semakin banyak mulut mulai bermunculan di sistem, topik seperti penakluk yang merupakan keturunan dari Nenek moyang naga melingkar. Selain itu, dia tidak pernah membicarakan latar belakangnya, hanya saja dia telah mempelajari banyak manfaat hukum dari sistem. Semakin banyak orang mulai percaya bahwa, dia adalah keturunan sejati dari Nenek moyang mereka. Dia tidak repot-repot membenarkan atau menyangkal rumor tersebut. Meski begitu, dinasti tersebut tidak bisa tinggal diam karena mereka bukanlah keturunan sebenarnya, hanya sebagai pemegang kekuasaan. Jika penakluk adalah yang asli, itu akan terlalu berbahaya bagi pemerintahan mereka. Mereka mencoba beberapa kali untuk membunuh tetapi tidak berhasil. Ini hanya meningkatkan popularitas dan popularitasnya di Coiling Dragon. Banyak sekte dan negara yang sebenarnya memiliki hubungan dekat dengannya. Di sisi lain, lima orang suci adalah pendukung terbesar dinasti delapan tangan. Itu sebabnya raja ini memiliki rasa permusuhan terhadap penakluk selama pertemuan hari ini. Semua mata tertuju pada mereka berdua, terutama yang lebih tua. Mereka sangat penasaran apakah penakluk adalah keturunan langsung atau bukan. Miaolei merenggut, berhentilah melontarkan ajaran sesat seperti itu untuk mengelabui orang banyak. Penghinaan sistem naga melingkar tidak bisa dimaafkan. Hukuman mati dapat dibenarkan untuk menjunjung tinggi sistem prestise. Kamu pikir kamu sendiri yang bisa melakukannya. Penakluk memutar, saya telah melihat apa yang bisa dilakukan kerajaan Anda, hanya serangkaian trik penyergapan. Keberadaan sekte Anda benar-benar bertujuan bagi kerajaan. Keduanya pernah terlibat bentrokan sebelumnya. Lima orang suci telah mengirim banyak pembunuh untuk membunuh penakluk di bawah perintah dinasti delapan tangan. Sayangnya, hal itu berakhir dengan kegagalan dan kematian. Raja kerajaan mempunyai banyak ahli yang menyertainya saat ini, jadi dia merasakan keinginan untuk menyerang penakluk. Meskipun merupakan tokoh besar di Coiling Dragon, rasa bersalah yang ditunjukkan hari ini terlalu berat untuk dia terima. Hmm, Junior, kamu terlalu sombong. Ini bukan Coiling Dragon, jadi saya khawatir kemampuan Anda terbatas. Kami akan menyingkirkan sistem kejahatanmu hari ini. Miaolei berteriak dan memberi isyarat. Para ahli dari kerajaannya berputar-putar dan mengelilingi penakluk. Para penonton menahan napas, ingin melihat seberapa kuat kejeniusan ini. Tiga bangsawan muda memang terkenal, tapi penakluk sangat misterius. Beberapa menyatakan bahwa dia bisa menggunakan berbagai kekuatan sistem Coiling Dragon. Inilah alasan mengapa dinasti tersebut gagal membunuh berkali-kali. Miaolei juga mendengar dan mempercayai rumor ini. Namun, ini adalah Moniae Fall, jauh dari Coiling Dragon sistem. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia tidak dapat menggunakannya saat ini. Kakak, kamu mungkin ingin pergi sebentar. Tunggu sampai aku selesai dengan mereka, lalu kita bisa membicarakan kesepakatannya. Penakluk tersenyum pada Likie. Tidak perlu pergi, itu bukan masalah besar. Likie dengan malas berkata tanpa niat untuk pergi. Tuan, siapa Anda? Silakan pergi karena ini adalah masalah sistem naga melingkar kami, atau hadapi konsekuensinya, teriak Miaolei. Likie memandang mereka dan berkata, sekelompok katak di bawah sumur, tidak menyadari betapa besarnya langit dan bumi. Dia tahu bahwa meskipun memiliki keunggulan jumlah, grup ini bukanlah tandingan Conqueror. Bangsawan muda ini jauh lebih kuat dari Miracle. Bodoh, kalau begitu kami akan menjagamu juga. Miaolei berteriak dengan marah. Tuan Kerajaan Miao, Anda tidak perlu repot, kami akan mengurusnya karena ada urusan yang belum selesai. Kehidupan anjingnya adalah milikku. Sebuah suara dingin menyela. Seorang gadis membawa sekelompok ahli yang kuat. Dia adalah putri daerah Sia, bernama Zixuan. Rombongannya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Apalagi beberapa lelaki tua hadir kali ini. Jelas sekali bahwa mereka adalah master. Orang-orang dari makam pedang juga ada di sini. Beberapa pendengar berbisik. Saya mendengar Swat Soverein juga ada di sini. Putri ini baru saja bertemu dengannya. Celana saja kenapa kelompok sang putri kali ini lebih kuat. Dia berjalan dengan kegigihan karena dia punya cadangan. Putri Sia, Miaolei sangat gembira setelah melihat penguatan. Ling kecil, kamu harus berhenti bergaul dengan orang luar. Kembalilah kepada kami. Sang putri menatap Simo dan berkata. Ekspresi Simo berubah, menyadari bahwa sang putri datang khusus untuknya. Dia beringsut menuju Li Kie dan merasa jauh lebih aman. Hem, jangan berpikir kamu bisa hidup-hidup hanya karena kamu menemukan pendukung. Sang putri terbenam. Li Kie balas menatap dan berkata dengan datar, Aku sudah menyelamatkan nyawamu di danau namun kamu tidak tahu kapan harus mundur. Li, aku tidak peduli siapa kamu. Kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sang putri menyatakan. Dia sangat membencinya setelah hampir terbunuh oleh badai di danau. Kamu dan pasukan apa? Li Kie dengan malas berbicara. Ekspresi sang putri berubah jelek setelah memperlihatkan penghinaan seperti itu. Kamu mungkin kuat tetapi kamu tidak akan bisa melarikan diri dari makam pedang. Kakak pertamaku tidak akan pernah membiarkan siapapun menantang otoritas kami. Orang-orang melihat sekeliling, berpikir mungkin Swat Sovereign sudah ada di sini. Dia hanya belum menunjukkan dirinya. Sungguh lucu. Penakluk bertepuk tangan dan tersenyum pada Li Kie. Kak, sepertinya malam ini akan menjadi pertarungan yang seru. Apakah Anda ingin bekerja sama dengan saya dan menjadi besar? Pertama-tama, aku bukan kakakmu. Kedua, tidak perlu memperbesar membesarkan beberapa semut. Satu atau dua gerakan saja sudah cukup. Li Kie meliriknya dan menjawab dengan santai. Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Sang putri dan Mia Olei memiliki lebih dari seribu ahli bersama mereka, tidak ada satupun yang lemah. Klaim Li Kie terlalu tidak masuk akal. Li, kamu cukup sombong tapi kamu tidak bisa bertahan hari ini. Teriakan keras lainnya muncul. Kerumunan menoleh dan melihat seorang pemuda memimpin kelompok ahli lainnya, master sekte dan tetua dari generasi terakhir. Zou Zikun. Beberapa mengenalinya. Bukankah dia sudah diberi pelajaran sebelumnya? Seseorang yang berada di istana Bewildering berbisik. Belum lama ini, banyak orang melihat Li Kie menghancurkan pria itu sepenuhnya, tidak butuh waktu lama sebelum dia bangkit dan melompat lagi dengan agresif. Mereka tidak mengerti apa yang membuatnya begitu galap. Anda tidak mengerti, dukungannya ada di sini sekarang. Jawablah seorang yang cerdas yang lebih tua. Tuan mudamu. Beberapa ahli meminta. Tidak. Kultifator tua itu menenangkan kepalanya, seorang pelayan Tuan mudamu, Penatuafan. Dialah orang yang disedot oleh Zikun pada awalnya sebelum menjadi seorang pembawa pesan. Jadi, tidak heran mengapa begitu banyak ahli yang membantu sekarang. Seorang pria melirik ke arah kelompok di belakang Zikun. Tidak ada yang mencoba membantu sebelumnya di luar istana, tetapi sekarang tidak demikian. Para ahli di belakangnya memegang harta karun, siap untuk terlibat. Keunggulan angkanya membuat Zikun cukup percaya diri. Dengan kehadiran Elder Fan, banyak klan besar yang bersedia bekerja untuknya. Sepertinya kamu benar-benar bosan hidup. Li Kie memutar. Pemuda itu merasa aman sehingga dia berteriak. Li Kie, kamu mungkin adalah kakak pertama umur panjang, tapi kamu masih pantas mati karena menghina Tuan mudamu. Dia, dia adalah saudara pertama umur panjang, orang yang simpanan. Ku dengar dia menggunakan kekuatan di sana untuk menghancurkan kerajaan abadi. Seorang guru terkejut mendengarnya. Banyak leluhur telah mendengar tentang situasi umur panjang pada saat ini. Sepertinya kamu tidak mengirim pesanku. Li Kie tertawa, tapi tidak masalah. Aku akan membunuhmu dan Tuanmu pasti akan datang. Kalau begitu aku akan menjaganya juga. Salah satu pendengar berbisik, bukankah ini keterlaluan? Siapa yang berani menyerang Tuan mudamu saat ini? Itu karena kamu belum mengenalnya. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya, Li Kie ini adalah monster. Dia bukan hanya murid panjang umur pertama tetapi juga pemimpin pengadilan gila saat ini. Orang ini juga menantang semua silsilah segudang, bahkan Tuan mudamu pun tidak akan berani membuat pernyataan ini. Hahaha, seseorang mencemoh Li Kie, keberanian sekali, Tuan mudamu berada di luar levelmu, aku akan menjadikanmu daging cincang karena pernyataanmu yang keterlaluan itu. Seorang lelaki tua mencengkeram abu-abu muncul di lanskap. Aura dewa sejati menanamkan rasa takut pada banyak orang. Elder Fan, pelayan terpercaya Tuan muda. Ekspresi salah satu leluhur berubah. Kerumunan menjadi tenang, ini juga seseorang dari atas, budidayanya mungkin tidak licik tetapi statusnya berbeda. Tuan mudamu adalah dewa dari atas, saya tidak akan menerima penghujatan seperti itu terhadapnya. Saatnya hukuman, suara dingin lainnya muncul, itu membawa pedang yang menusuk pikiran semua orang, menyebabkan mereka bergidik. Orang-orang mendongak dan melihat seorang pria jangkung, berusia sekitar 30 tahun. Dia memegang pedang panjang dan mengenakan jubah umu. Pedang niat yang terpancar darinya cukup dahsyat. Pedang penguasa, Swat Soverein, seorang leluhur membukakan matanya dan menjadi serius, apakah dia seorang kaisar sejati palsu saat ini. Dia adalah pemimpin Swat Grave saat ini, sama terkenalnya dengan ketiga bangsawan muda lainnya. Dia tidak terdaftar di antara mereka karena dia melakukan debutnya jauh lebih awal. Oleh karena itu, ia dianggap bersama Sabre Iblis sebagai duo pedang dan pedang. Karena usia mereka, dia dan Sabre Iblis bisa lebih kuat dari para bangsawan. Berat, bagaimana kamu bisa keluar dari ini? Putri sia jelas-jelas naksir kakak seniornya. Ling Simo menjadi menggambar dan mundur beberapa langkah. Dia berasal dari Swat Grave dan tahu betapa kuatnya pria ini. Li, belum terlambat untuk menyerah. Zikun semakin berani seiring dengan semakin banyaknya sekutu yang datang. Bagus, ini akan menghemat waktu karena kalian semua ada di sini. Li Kie tertawa kecil sambil memainkan pedang bambunya. Ayo kita potong dia beberapa menjadi bagian. Zikun memerintahkan ahlinya. Benar, jatuhkan mereka. Sang putri juga meneriaki ahlinya dari Swat Grave. Haha, penakluk, kamu sudah selesai. Miaolei memimpin kelompoknya sendiri. Lebih dari seribu lapisan di sekelilingnya yang ketiga. Suasana menjadi mencekam karena perkelahian bisa terjadi kapan saja. Menyenangkan sekalikah, apakah kamu ingin mengadakan kontes untuk melihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak? Penakluk tersenyum cerah pada Li Kie, tanpa gentar sama sekali, jika aku membunuh lebih banyak, kamu harus membeli semua pedangku. Tidak tertarik, Li Kie menolak sekali lagi. Membunuh mereka, Zikun memerintahkan tanpa menyerang dirinya sendiri. Sekarang, sang putri dan Miaolei memberikan perintah terakhir. Para ahli meraung dan melancarkan serangan mereka. Begitu banyak senjata yang ditujukan pada ketiganya, pagoda, tombak, pedang. Daerah itu bergetar karena mereka tidak menunjukkan belas kasihan, ingin mengubah kelompok itu menjadi daging cincang. Tidak baik, penonton terkejut. Bagus, kita akan melakukan seperti itu, orang dengan jumlah pembunuhan lebih tinggi akan menjadi pemenangnya. Penakluk mengabaikan keluhan Li Kie dan menyerang tanpa malu-malu di hadapan Li Kie. Dia melemparkan tasnya dan semua pedangnya melayang ke langit. Pedang energi, mulai menghancurkan area tersebut dengan busur tajam di mana-mana. Pedang-pedang itu tidak terlihat seperti pedang bambu, tapi sekarang lebih mirip pedang dewa dengan kekuatan yang cukup kuat untuk menembus semuanya. Memperbaiki, pedang ini mencurahkan energinya pada musuh. Ah, mengucur bersamaan dengan darah ratapan tersiksa. Penakluk tidak menahan diri. Pedang ini menembus dada dan menyalip musuh. Tuan Kerajaan Miao, hidupmu adalah milikku. Penakluk juga menyerang sambil menghunus pedang. Serangan tersebar luas dan mencapai Miao Lei dengan tergesa-gesa. Li Kie tidak keberatan jika Konku Error mengambil inisiatif. Dia dengan santai menggunakan belati. Tebasan ini terlalu cepat, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Faktanya, dialah satu-satunya yang tahu. Pedang merampas dunia suara dan merebut kekuatan waktu. Semuanya menjadi beku. Dalam sepersekian detik ini, begitu banyak musuh yang berhenti dalam aksinya, beberapa melompat ke depan, yang lain melompat untuk mendapatkan poin keuntungan yang lebih baik, beberapa mengangkat pedang mereka untuk menangkis. Dewa sejati merasakan hawa dingin dan secara cerdik menyadari bahaya yang akan datang. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Naluri bisa meneriaki mereka semaunya, tapi tebasan telah dibiarkan untuk menentukan segalanya. Tercepat di dunia, menjadikan waktu bergerak sangat cepat. Memperbaiki, kepala-kepala mulai berputar guling di tanah. Tebasan itu telah memenggal lebih dari seribu musuh. Meski sudah kehilangan akal, para korban tetap tidak bisa merasakan apapun. Mayat-mayat itu masih melanjutkan lintasan sebelumnya. Mereka mendapat pemandangan orang ketiga dari tubuh mereka saat kepala mereka jatuh ke tanah. Berikutnya adalah darah mengalir seperti keluar pegas dari leher yang terpenggal, ribuan di antaranya, pemandangan yang cukup mengejutkan. Tidak, mereka ingin berteriak tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka yang ternganga. Berdebar, berdebar, berdebar. Kepala-kepala itu akhirnya menyentuh tanah, mereka mengotori tanah dan berkumpul di kumpulan udara yang besar dan dangkau. Semuanya terjadi begitu cepat, tidak ada yang melihat tebasan itu sama sekali. Pedang bambu ini mampu menjatuhkan para ahli dari makam pedang, lima orang suci, dan bahkan para master dari berbagai sekte yang mendukung Zhou Zikun. Raja sejati, orang suci sejati, dan bahkan dewa sejati semuanya tersendat sebelum tebasan ini. Fakta yang paling menakutkan adalah dia tidak menggunakan artefak tertinggi seperti harta leluhur. Pedang itu terbuat dari bambu. Ketika orang-orang sadar kembali, mereka secara alami gemetar ketakutan. Beberapa orang tidak mau muntah setelah mencium bau darah. Ledakan Di sisi lain, penakluk berhasil menjatuhkan sejumlah ahli dari lima orang suci, lalu hampir menjatuhkan rajanya. Memperbaiki Pedang bambu miliknya menjadi bersinar dan berubah menjadi pedang dewa dengan aura yang megah. Raja kerajaan meraung dan menciptakan penghalang suci untuk menghentikan serangan itu. Sayangnya, hal ini terbukti sia-sia. Ledakan Pedang itu menembus dan menembus tenggorokannya. Tidak keluar hingga darah sang penakluk menarik kembali pedangnya. Raja kerajaan akhirnya jatuh ke lantai dengan mata terbuka lebar. Tidak bagus, aku masih di bawah. Penakluk menoleh ke belakang dan melihat tebasan Li Kie tadi. Dia benar-benar terkejut karena formasi pedangnya gagal memberikan damage yang sama. Dia meraung dan melepaskan busur pedang lainnya ke arah putri daerah sia. Meskipun dia memerintahkan ahlinya untuk berperang, dia berada paling jauh dari medan perang. Mundur, penjaganya ingin berhenti. Penakluk hanya tertawa dan mengacungkan pedang bambunya lagi, menyebabkan formasi menyerang sekali lagi. Ah, para ahli ini, tidak bisa menghentikan dan hanya membuang nyawa mereka saat pedang menembus tenggorokan mereka. Sang putri dengan cepat melarikan diri sambil meminta bantuan, kakak senior, selamatkan aku. Memperbaiki, Swat Soverein akhirnya mengambil tindakan dengan aura energi pedang yang mengepul bahkan sebelum pedangnya lepas dari sarungnya. Itu menjadi pedang berputar dan melintasi daratan, mengarah langsung ke penakluk. Swat Soverein, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Penakluk masih tersenyum dan mengetuk tasnya. Lebih dari beberapa ratus pedang bambu terbang keluar. Pemurnian pedang Grandiaven. Pedang bambu membuat formasi melingkar. Mereka berputar dan menelan seluruh area, menghentikan energi pedang Swat Soverein tadi. Gelombang kejut yang menyebabkannya menghancurkan daerah tersebut. Di saat yang sama, dia berhasil menusuk dada sang putri. Dia tidak percaya bahkan kakak seniornya pun gagal menyelamatkannya. Jangan tertipu oleh senyum cerah dan ramah penakluk. Ini adalah seseorang yang tidak akan pernah menahan diri dalam pertempuran. Penakluk, apa yang telah kamu lakukan? Swat Soverein berteriak dengan marah. Api seperti pedang meletus di atas langit dan melenyapkan awan. Pedang niat yang sangat kuat ini meneror seluruh tempat. Semua penonton mundur dengan ngeri. Terus, berjuang dan tunjukkan padaku bahwa kamu layak atas peringkatmu. Penakluk menunjuk dengan pedang bambunya. Responsnya yang kuat membuat semua orang ingin berkelahi. Ini adalah kontes antara bangsawan muda dan salah satu dari dua ahli senjata. Mereka ingin melihat kelompok mana yang lebih kuat. Jadilah. Swat Soverein berteriak dan menghunus pedangnya. Sinar seputih salju menghentikan orang lain untuk membuka mata. Kalau begitu, saatnya bertarung. Pedang bambu sang penakluk tiba-tiba menyebar kembali menjadi rune dao. Dia sekarang memegang pedang dao. Ledakan. Keduanya melompat ke langit dan melakukan konfrontasi langsung, melawan pedang-pedang. Percikan api meledak pada tingkat planet. Likie tidak terlalu peduli dengan pertarungan ini. Dia dengan lembut meniup tetesan darah di pedang bambunya dan mulai berjalan menuju Zikun dengan senyuman di wajahnya. Zikun secara alami sangat ketakutan, karena belum pernah melihat kejadian mengerikan seperti itu sebelumnya dan hampir membuat celananya kesal. Orang telapak itu berjalan mundur sambil berteriak, Apa, apa yang kamu inginkan? Bagi banyak ahli di sini, Zikun sama sekali tidak berarti. Hanya dukungannya yang mengerikan, dan salah satu dari mereka ada di sini, pelayan Tuan Mudamu, Fan Guixing. Tidak banyak. Likie berjalan dengan kecepatan normal dan tersenyum. Saya hanya berpikir untuk menguliti Anda agar Anda tahu betapa kejamnya saya. Jangan, jangan gila sekarang, Elder Fan ada di sini. Zikun terus berteriak sambil mundur. Percuma saja, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Likie memutar. Zikun berlari langsung ke arah yang lebih tua dengan keahlian tenaga, Elder Fan. Tolong, tolong selamatkan aku, pecandu iblis ini. Faktanya, Penhat Tua Fan telah mengawasi sepanjang waktu, matanya yang dingin terletak pada Likie. Dia menjadi pusat perhatian. Dibandingkan dengan seorang utusan yang sangat sedikit, dia sebenarnya memiliki hubungan dekat dengan Tuan Mudamu. Dia turun bersama pria itu. Sebagai pelayanmu, dia tetaplah dewa sejati. Jadi, statusnya jauh melebihi Zikun. Dia bahkan bisa mewakili Tuan Muda, sampai batas tertentu. Orang lain mungkin memandang rendah Zikun, seekor rubah kecil yang mengeksploitasi kekuatan harimau, tetapi tidak dengan Fan Buixing. Dia benar-benar seseorang dari atas, bagian dari klanmu. Semua orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Fan Buixing karena mereka telah melihat sikap dan kekuatan. Likie yang mendominasi. Buixing berbicara dengan serius, Sobat, ini saatnya berhenti di sini, tidak perlu memaksakan diri sejauh ini. Kamu pikir kamu ini siapa? Memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Likie dengan malas berkata sambil tetap berjalan menuju Zikun. Ekspresi Guixing berubah. Sejak dia datang ke miriat bersama-sama, semua orang telah memberi wajah, termasuk leluhur dan as cender. Mereka masih menciptakan Dao Brother Fan, meskipun tingkat kerusakannya lebih rendah. Hal serupa juga terjadi di Imperial, pukulan besar di sana menunjukkan rasa hormat yang cukup kepadanya karena mu adalah salah satu dari tiga raksasa. Tapi sekarang, seorang junior berani berbicara kepadanya seperti ini, seperti menamparkan wajahnya. Saya adalah anggotamu klan yang berkontribusi selama beberapa ribu tahun sekarang. Fan Guixing berkata, saya pernah mengabdi pada leluhur besarmu dan menjadi teman belajar master klan. Guixing memperjelas status bergensinya. Meski hanya menjadi abdi, ia telah mengabdi selama beberapa generasi hingga saat ini. Kesetiaan mutlaknya menjadikannya dihormati di klan, memungkinkan dia untuk menyampaikan pendapatnya di hadapan ketua klan. Siapakah mu itu? Likie masih bersikap acu-ta'acu seperti biasanya, memegang pedang bambunya dengan sikap mengancam. Zikun sedang berlari sambil melihat kembali ke arah Likie, hanya ingin menjauh dari monster ini sejauh mungkin. Guixing meringis dengan mata yang memancarkan kilatan kemarahan. Kerumunan lainnya menarik nafas dalam-dalam. Beberapa orang secara alami merasa tidak senang dengan tuan mudamu, tetapi tidak ada yang berani mengatakan kalimat seperti ini. Memprovokasi klanmu dapat membawa bencana bagi sekte mereka. Junior, komentar ini saja sudah cukup bagi kami untuk menggambarkan seluruh klanmu. Guixing mengancam. Oh, begitukah? Jika klanmu tidak pintar, akulah yang akan menggambarkan mereka semua. Likie membalas tanpa peduli. Apakah kegilaannya tidak ada habisnya? Seseorang berseru, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Bahkan kaisar sejati pun tidak akan mengatakan ini di depan umum karenamu tidak dapat diduga. Bocah bodoh, menghancurkan klan kita. Kamu sudah selesai, kami pasti akan menghabisimu. Fan Guixing di dalamnya. Saya sudah mendengar kalimat ini berkali-kali. Mereka yang mengatakan hal ini tentang saya semuanya sudah mati sekarang. Likie mengangkat telinganya dan berkata. Akhirnya, arogansi nakal menjadi terhormat karena diperlukan keberanian. Beberapa orang tentu saja mengagumi Likie, penggemar tua. Saat Zikun mendekati Fan Guixing, dia menjadi sangat gembira, selamatkan aku. Fan Guixing memutuskan untuk melempar sebuah benda dan menjepitnya di depan Likie. Dia perlu menyelamatkan pesuruh ini untuk menjaga kehormatan klannya. Itu adalah spanduk dengan ukiran katamu di atasnya, ditulis dengan gaya kuno dan berani. Itu jelas datang dari seseorang yang spesial. Spandukmu, nenek moyang bergidik, menyadari pentingnya hal itu. Itu mewakili otoritas klan itu. Begitu melihatnya, semua orang harus mundur atau mereka akan mengambil risiko memusuhi klan, masalah yang sangat serius, tidak sembarang orang bisa memilikinya. Kesetiaan Guixing memberikan Panji berharga ini. Berhenti atau kamu akan benar-benar menjadi musuh klan kami. Guixing dengan tegas menegaskan. Sementara itu, Zikun melihat spanduk itu dan semakin dekat dengan yang lebih tua. Dia dengan gembira berkata, terima kasih, pena tua Fan, karena telah menyelamatkan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, kata-kata tiba-tiba tersangkut di mulut. Darah mulai mengalir keluar dari lubang di sekelilingnya. Itu adalah tusukan pedang yang mematikan, tidak ada yang bisa menyelamatkannya karena kecepatannya yang luar biasa, bahkan Guixing. Pun tidak, Likie kembali menghempaskan darah di pedangnya, lupakan saja, menguliti itu terlalu menyusahkan. Aku akan segera mengirimmu pergi. Kerumunan yang mengejutkan tidak menyangka Zikun akan terbunuh tepat di depan Guixing. Selanjutnya, sesuatu yang lebih sulit dipercaya terjadi. Likie menginjak spanduk itu dan berkata, spanduk sampah ini tidak ada gunanya di sini. Sangat mendominasi, nenek moyang yang berpengalaman juga tercengang. Menginjak spanduk ini sama dengan menginjak otoritasmu, benar-benar mendekati kematian. Ini adalah pertama kalinya bagi Guixing. Di masa lalu, bahkan di silsila kekaisaran, mengibarkan spanduk ini akan menyelesaikan semua masalah. Ini tidak berhasil untuk orang ini. Saat ini, Likie sedang berjalan lurus ke arahnya. Apa yang kamu inginkan? Guixing merasa takut sekarang, menyadari bahwa dia telah menendang panel besi. Anak ini tidak boleh terprovokasi. Jadi masih ada seseorang di dunia ini yang tidak takut padamu. Likie tersenyum, Yah, tentu saja aku harus membunuhmu terlebih dahulu karena kamu ingin melipat gandakan klanku. Jangan gila. Guixing menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bertanggung jawablah atas tindakanmu atau sistem sekte dan daomu juga akan menderita. Kalau begitu, aku hanya perlu menghancurkan klanmu dulu. Likie berkata dengan santai. Kamu, Guixing mengira orang ini gila, tidak peduli dengan konsekuensinya. Intimidasi dan ancaman tidak ada gunanya di hadapan orang gila. Baiklah, mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Likie dengan main-main belatinya. Para penonton saling memandang setelah melihat ini. Membunuh Guixing jauh berbeda dengan membunuh Zikun. Tidakkah sektenya akan terhenti? Melawanmu akan berakhir dengan bencana besar. Salah satu penonton berkomentar, sangat terkejut. Dia tidak main-main, dia benar-benar akan membunuh seorang pelayan darimu. Jawab leluhur lainnya. Berdengung, Guixing mulai melarikan diri. Riak muncul di udara saat dia menghilang ke Cakrawala. Dia berhenti memedulikan penampilan. Orang gila ini terlalu menakutkan. Pelarian tiba-tiba Guixing membuat semua orang lengah karena dia adalah perwakilan dari klanmu. Mereka pikir dia akan bertahan sampai akhir. Tapi pria itu berlari lebih cepat dari siapapun tanpa repot-repot mencari alasan. Ledakan. Sayangnya, seseorang menghalangi jalan mundurnya. Ruang menjadi tertutup oleh kekuatan agung. Guixing melompat mundur untuk menghindari kekuatan ini. Elder Fan, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Sebuah suara yang menyenangkan muncul. Orang yang berhenti Guixing adalah seorang gadis heroik dan cantik, hampir tak tertandingi. Dewi bela diri. Orang-orang langsung mengenalinya. Ini adalah Wu Bingning, seorang jenius terkenal di miriat lineage, kekasih pilihan banyak pria. Keponakan yang berbudi luhur. Guixing juga terkejut. Jangan pergi secepat ini sekarang. Dia berkata dengan nada tegas saat matanya bersinar seperti bintang. Orang-orang langsung menjadi bingung. Beberapa orang mulai berbicara secara pribadi, terutama para leluhur. Bukankah pengadilan militer sangat dekat dengan tuan mudamu? Seorang tetua terkejut. Orang-orang besar mengetahui bahwa setelah datang ke miriat lineage, tuan muda paling dekat dengan pengadilan bela diri Vermilion. Dia bahkan tinggal lama di sana. Rupanya pengadilan militer akan menjadi markas utama di miriat untuk tuan muda. Rumor mengatakan bahwa pernikahan sedang berlangsung. Pengadilan militer tidak menyampaikan masalah ini, tapi orang-orang pasti mempercayainya. Tapi sekarang, Bingning sepertinya tidak membantu Fan Guixing melainkan mencoba menghentikan untuk melarikan diri. Apakah persatuan pernikahan itu tidak benar? Orang lain berbisik. Dalam kasus khusus ini, semua orang mengerti bahwa itu akan terjadi antara tuan mudamu dan Wu Bingning. Begitu banyak pemuda di miriat lineage yang tidak menginginkan hal seperti itu terjadi tetapi mereka tahu kemungkinan besarnya. Oleh karena itu, sikapnya saat ini tampak agak aneh. Secara teori, dia seharusnya berada di pihak Guixing. Lihat saja dengan tenang. Karakter yang lebih tua juga tidak mengerti dan menenangkan kepalanya saat berbicara. Keponakan yang berbudiluhur, apa niatmu? Guixing terjadi situasi yang tidak menguntungkan. Bingning menjawab, bukan apa-apa. Saya hanya ingin melihat kehebatanmu sambil mengibarkan Panji Wu. Apakah kamu mampu membunuh bangsawan muda Li? Jawaban ini cukup samar sehingga orang-orang masih belum mengetahui sisinya tetapi Guixing memahami intinya dan mundur sepertinya. Hei sekarang, jika aku ingin membunuh seseorang, tidak masalah kemana dia lari. Li Kie dengan malas mendekat, tidak peduli dengan pria yang mencoba melarikan diri. Guixing berbalik menghadap Li Kie, tapi dia memikirkan bingning di belakangnya dan juga waspada terhadapnya. Jadi, dia sedikit miring ke belakang, menciptakan semacam segitiga. Maukah kamu berlari seperti anjing dan mati ditikam di punggung atau menghadapiku seperti laki-laki? Li Kie memberi isyarat dengan pedang bambunya. Kematian Guixing beralasan karena dia tahu dia bukan tandingan pria itu. Tebasannya sangat cepat dan tidak masuk akal. Tidak peduli apakah Li Kie benar-benar kuat atau tidak. Hanya tebasannya saja yang mencapai tingkat pasti membunuh. Orang-orang bahkan tidak bisa melihatnya, apalagi berusaha menghindar. Untuk semua seni dan teknik di dunia ini, hanya kecepatan yang tidak dapat menyelesaikannya. Kecepatannya bisa melampaui semua teknik, musuh tidak akan bisa bereaksi cukup cepat. Keponakan yang berbudiluhur, kamu perlu membantuku. Guixing memberi tahu gadis itu tetapi matanya menatap Li Kie, takut akan serangan mendadak. Kenapa harus aku? Bingning dengan menjawab datar, mu tidak dapat dihentikan dan hanya satu musuh. Anda tidak membutuhkan bantuan saya, Penatua Fan. Guixing tidak menyangka akan ditolak mentah-mentah, keponakan yang berbudiluhur, jangan lupakan ikatan antara kedua rumah kita. Jika Anda dapat membantu saya, Anda akan menjadi pemimpin melebihi kata-kata di masa depan. Tidak perlu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku sudah berbaik hati dengan tidak membunuhmu sendiri, menyarankan kamu mulai berdoa. Dia memotongnya. Setelah mendengar ini, banyak orang berpikir bahwa cerita ini lebih dari yang terlihat. Anda, wajah lama Guixing lebih menjadi jelek, keponakan yang berbudiluhur, memutuskan akan merusak persahabatan kita, kamu tidak bisa menanggung konsekuensinya. Pelayan tua, kamu pikir aku tidak akan membunuhmu dan klanmu adalah nomor satu di dunia. Saya ingin melihat bagaimana mereka akan menyelamatkan Anda hari ini. Matanya menunjukkan kilatan mematikan. Guixing memperhatikan hal ini dan mundur lebih jauh, menyadari bahwa dia tidak sedang bermain-main. Likie terkeke dan berkata, kamu tidak perlu repot dengan ini. Dia kemudian berbalik ke arah Guixing, ayo, aku akan memberi kesempatan. Blokir satu tebasan dan aku akan mengampunimu. Jika tidak, bahkan surga lama tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Penghinaan itu menghina orang tua itu. Likie membuatnya terdengar seolah-olah dia sudah menjadi seekor ikan di talenan. Junior, kamu terlalu sombong. Kamu pikir tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Dia berteriak dengan marah. Kurang lebih, Likie berkata, setidaknya, membunuhmu dengan satu tebasan tidak akan menjadi masalah. Baiklah, mari berhenti membuang-buang waktu. Besiaplah. Ini akhirnya terjadi. Banyak yang menarik nafas dalam-dalam, menyadari niat Likie untuk membunuh Guixing. Apakah kamu pria yang menepati kata-katamu? Meski marah, Guixing melihat betapa besarnya harapan dalam tantangan ini. Selalu, Likie terkeke, besiaplah untuk memblokir tebasan itu. Ini hanya satu-satunya kesempatanmu untuk pergi. Baiklah, kamu mengutarakan. Guixing langsung mengambil keputusan. Cukup satu. Likie mengangkat pedang bambunya. Saya sangat meragukannya. Guixing tidak mempercayainya. Setelah suara mendengung, dia mengenakan tanda kebesaran berbulu. Ledakan. Regalia ini memancarkan cahaya pemerintahan yang tak terbatas seolah-olah dirangsang oleh seorang kaisar. Energi dewa sejati juga merasuki area tersebut. Kekuatan kekuasaan menggembar-gemborkan simbol pada tanda kebesaran dengan pekikan. Gambaran seekor burung mulai membubung menuju sembilan cakrawala. Armor kekuasaan. Pemandangan dan aura mega itu mengejutkan penonton. Memang benar, seseorang termotivasi oleh seorang kaisar dan memiliki kekuatan yang besar. Seorang leluhur menjelaskan, itu dibuat dari bulu burung api oleh kaisar sejati. Cukup kuat dalam bertahan, memperbaiki. Guixing juga mengeluarkan perisai yang terbuat dari logam suci dengan kilau yang menakutkan, menghasilkan tindakan perlindungan kedua. Karena kontribusinya, Guixing diberi tanda kebesaran yang dikenakan oleh kaisar sejati. Cukup tangguh untuk menahan senjata Aschenders. Perisai itu berasal dari Aschender, tidak setingkat dengan regalia tapi masih lumayan. Luar biasa, itu seseorang darimu, kamu. Orang-orang iri menjadi. Dia hanyalah seorang pelayan namun dia memiliki harta yang sangat didambakan. Di sistem lain manapun, ia harus menjadi leluhur untuk menikmati perlakuan ini. Bersambung.